Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membuka program Beasiswa S2 dalam dan luar negeri tahun 2022 melalui badan penelitian dan pengembangan SDM Kominfo Beasiswa tersebut hadir sebagai wujud komitmen Kementerian Komunikasi dalam mengembangkan kapasitas 200 putra dan putri terbaik bangsa Indonesia di bidang Informatika dan Komunikasi Kita akan kupas tuntas mengenai Beasiswa S2 dalam dan luar negeri Kementerian Komunikasi bersama Elvina Nur Anita, Subkor Kerjasama Set Banlit Bank SDM Kementerian Komunikasi Assalamualaikum Bu Elvina Waalaikumsalam Wr Wb Kabar baik Bu hari ini Bu Alhamdulillah Apa kabar? Kabar baik insya Allah Bu Elvina mengenai Beasiswa S2 dalam dan luar negeri Kementerian Komunikasi Apa sebenarnya Beasiswa S2 Kementerian Komunikasi dan siapa saja yang berhak untuk mendaftar Beasiswa tersebut? Oke baik sebenarnya Beasiswa S2 Kementerian Komunikasi ini sudah ada sejak tahun 2007 dan diawali dengan Beasiswa S2 dalam dan luar negeri yang pada awalnya kita tujuannya adalah untuk membantu tata kelola e-government Jadi dengan mempercepat tata kelola e-government kita mendorongnya dengan memberikan Beasiswa S2 dalam negeri untuk Magister Chief Information Officer Awalnya kita hanya di bidang Magister CIO lalu kemudian ditambah dengan Magister Ilmu Komunikasi Kemudian di tahun 2019 kita tambahkan lagi satu bidang studi baru yaitu Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Selanjutnya kita juga punya Beasiswa luar negeri S2 luar negeri sudah ada juga sejak tahun 2007 dengan awalnya negara tujuan studinya yang cukup banyak cukup variatif Lalu sekarang kita kerjasama dengan beberapa negara tujuan studi yaitu dengan Belanda kemudian kita ada negara tujuan studinya juga di Jepang, di Hungaria, Cina, dan India Nah siapa saja yang berhak mendapatkan Beasiswa ini yaitu pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri dan juga masyarakat umum Tapi yang mereka memiliki latar bakang pekerjaan di bidang digital atau di bidang TIK Bagaimana dengan mereka yang memiliki usaha sendiri atau disebut dengan wira swasta Bu? Apakah mereka juga bisa mendapatkan kesempatan juga? Ya mereka juga bisa mendaftar untuk program Beasiswa ini karena mereka masuk ke dalam kategori masyarakat umum yang memiliki latar belakang pekerjaan di bidang TIK Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah memiliki startup yang sudah mulai jalan selama 2 tahun Jadi salah satu persyaratan Beasiswa ini adalah memiliki work experience selama 2 tahun Jadi misalnya mereka mulai startup sudah terbangun selama 2 tahun mereka juga qualified untuk mendaftar Beasiswa ini Dan bagaimana dengan mitra kerjasama untuk di dalam negeri? Universitas mana saja kah yang bekerjasama untuk mengenai program Beasiswa.com.info ini? Oke baik, untuk kita untuk program Beasiswa S2 dalam negeri Seperti yang tadi disampaikan sudah ada 3 program studi untuk Beasiswa kami Yaitu untuk program studi Magister Teknologi Informasi Jadi kita ada di kerjasama di 6 perguruan tinggi yaitu di Universitas Indonesia Lalu kemudian ada di Institut Teknologi 10 November IPS Urabaya Lalu kemudian ada di Institut Teknologi Bandung Universitas Gajah Mada Nah ini untuk masing-masing universitas ini Mereka menawarkan ada yang menawarkan 2 program studi Yaitu untuk Universitas Indonesia menawarkan Magister Teknologi Informasi Dan juga Keamaran Informasi Juga ada di Institut Teknologi Bandung Yang juga menawarkan Magister Layanan Teknologi Informasi Dan juga Keamaran Informasi juga Begitu Baik kemudian adakah pembagian kuota peserta Antara mereka masyarakat umum dengan peserta dari pegawai negeri sipil ini Bu Dari satu mitra mungkin adakah spesifik kuota pembagian kuota tersebut Ya betul memang ada pembagian kuota Namun kita melihat lagi terkait dengan based on merit ya Mbak Jadi kita melihat seberapa banyak PNS dan masyarakat umum Yang mendaftar ke masing-masing perguruan tinggi Karena kita tidak bisa menyamaratakan antara satu perguruan tinggi yang lain Yang satu dengan perguruan tinggi yang lain Jadi memang terkadang ada satu perguruan tinggi yang banyak disasar oleh teman-teman dari PNS Ada juga yang banyak disasar oleh teman-teman dari masyarakat umum Jadi ini kita melihat proporsinya memang kami memprioritaskan untuk yang PNS Tapi kemudian kami melihat juga based on merit apakah mereka ini kualifikasinya seperti apa Sudah cukup baik atau tidak antara yang PNS sama yang merit Dan kita juga melihat kebermanfaatannya untuk si penerima biasiswa Ke calon penerima biasiswanya Apabila kita berikan kepada si PNS ini apakah mungkin lebih bermanfaat Atau lebih ke masyarakat umum Jadi kita melihatnya case by case by case Baik tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan Antara penerima biasiswa baik dari masyarakat umum maupun dari pegawai negeri sipil Kemudian gambaran dari skema penerimaan biasiswa S2 Kominfo ini seperti apa Bu Alvina? Untuk skema biasiswanya sebenarnya kita untuk pembiayanya sendiri Kita full scholarship untuk yang biasiswa luar negeri Jadi segala pembiayaan dari mulai pendaftaran Bahkan termasuk untuk apabila teman-teman ini butuh untuk mengambil tes IELTS atau tes TUFO Itu apabila masih memegang risiknya pun kami juga nanti akan memberikan reimbursement Lalu biaya pendaftaran ke perguruan tinggi apabila ada nanti juga akan diganti Dan seluruh biaya untuk masalah pendidikan Jadi dari SPP lalu kemudian apapun biaya yang nanti dimintakan oleh kampus itu nanti juga akan kami tanggung Lalu biaya visa, biaya living allowance dan establishment cost yang pertama kali ketika mereka pertama kali sampai di negara tujuan studi Itu juga nanti akan kami berikan yaitu di bulan awal pada waktu sampai di negara tujuan studi Establishment cost akan kami sampaikan Lalu juga untuk saat ini kita memberikan juga biaya keadaan darurat Jadi kayak misalnya seperti kemarin contoh ketika ada COVID Kemudian ketika keadaan di negara tujuan studi juga tidak stabil Harus pulang ke Indonesia Itu kami memfasilitasi mereka untuk pulang ke Indonesia Nah itu ada hal-hal karena ini ada force mayor kami tambahkan skema kenyian seperti ini Lalu untuk biaya siswa luar negeri kami juga memberikan tunjangan biaya untuk keluarga Yang kami berikan itu setelah 6 bulan Jadi bulan ke 7 baru kami berikan untuk keluarga yang misalnya akan dibawa serta ke negara tujuan studi Untuk biaya siswa dalam negeri itu skemanya sebenarnya kami co-sharing dengan instansi asal dari penerima biaya siswa Jadi untuk pendidikan, biaya pendidikan akan kami bayarkan semuanya Kami juga akan memberikan bantuan biaya operasional Namun untuk biaya-biaya semacam Iping lawan semungkinan apabila ada teman-teman yang dari luar daerah Kemudian harus datang ke misalnya di UI atau di ITB Mungkin yang misalnya mereka bukan di ruang daerah domisilinya Itu kami meminta kepada instansi asal untuk bisa membantu Walaupun kami memberikan bantuan biaya operasional Tapi kami juga menghimbau kepada asal untuk bisa memberikan tambahan biaya Akankah para penerima biaya siswa ini mendapatkan semacam uang saku Bu Elvina? Ya untuk biaya siswa luar negeri akan ada uang sakunya Jadi living allowance per bulan itu sudah kami tetapkan Sesuai dengan standar dari masing-masing negara tujuan studi Dan untuk biaya siswa dalam negeri itu kami sebenarnya memberikannya Dalam bentuk bantuan biaya operasional Nah ini yang tadi juga saya sampaikan Mungkin memang besarannya bantuan biaya operasional ini Tidak cukup, bisa tidak cukup untuk keseluruhan setiap bulannya Jadi kami juga menghimbau kepada instansi asal Untuk bisa mendukung untuk bantuan biaya operasional Namun untuk keseluruhan biaya pendidikan itu sudah kami tangguh dari Kementerian Komunik Baik secara mendetail cara untuk mendaftarkan program ini seperti apa Apakah para peserta harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke universitas yang dituju Atau dapat mendaftar melalui website Kominfo Dan syarat umum dan khusus yang diperlukan sebagai penerima beasiswa S2 Kominfo Seperti apa Bu Elvina? Baik untuk prosedur pendaftarannya ini bisa paralel Antara mendaftar ke perguruan tinggi yang dituju dan mendaftar ke website Kominfo Jadi untuk beasiswa S2 luar negeri Ini kami sedang buka dan kami tutup pada tanggal 31 Maret Apabila teman-teman ada yang sudah memiliki letter of acceptance dari perguruan tinggi Silahkan langsung mendaftar ke website beasiswa Yaitu di beasiswa.com.info.go.id Lalu menyertakan seluruh berkas yang dimintakan Dan sedangkan untuk yang beasiswa S2 dalam negeri Ini memang sistemnya Masing-masing perguruan tinggi ini memiliki gelombang pendaftaran yang berbeda-beda Dan juga ada beberapa gelombang yang Banyaknya gelombang pendaftaran juga berbeda-beda antara kampus Jadi ada misalnya satu kampus A itu hanya memiliki 3 gelombang pendaftaran Dan di kampus B bisa sampai 6 gelombang pendaftaran Jadi skemanya untuk beasiswa dalam negeri Bisa mendaftar dulu ke website kami di beasiswa.com.info.go.id Lalu kemudian paralel mendaftar juga ke universitas Untuk kemudian mengikuti seleksi ujian masuk Dari masing-masing perguruan tinggi Kemudian setelah lulus baru kembali ke website kami.com.info Untuk mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan Untuk persyaratan umum dan persyaratan khususnya apa saja Jadi untuk yang beasiswa dalam negeri Ini nanti IPK-nya 3 Itu untuk bidang komunikasi dan Magister Kepemimpianan Inovasi Kebijakan Lalu kemudian juga nanti diminta untuk melampirkan SKCPNS SKPNS ini untuk PNS ya Atau misalnya untuk teman-teman dari masyarakat umum Bisa yang misalnya pegawai gitu bisa melampirkan kontraknya Atau SK terbaru dari mereka Kemudian juga melampirkan ijazah dan transkrip Untuk PNS melampirkan juga surat izin atau rekomendasi dari pimpinan Dan surat pernyataan dari pimpinan Bahwa nanti itu yang bersangkutan akan bisa dikembalikan ke bidang yang relevan Setelah selesai tugasnya Lalu juga ada persyaratan terkait dengan Outline rencana tugas akhir Itu minimal satu halaman Itu yang berkaitan dengan program kami Untuk percepatan transformasi digital nasional Jadi mohon nanti bisa dibuatkan esai Tentang apa yang nanti akan kalian risetkan Untuk tugas akhir kalian gitu Baik mengingat tanggal 31 Maret adalah tanggal tercepat Untuk penerimaan beasiswa S2 Komenvo ini Sosialisasi sudah sejauh apa Bu Elvina? Untuk sosialisasi kami sudah lakukan di Surabaya Minggu kemarin dan minggu depan kami juga akan Lakukan sosialisasi di Lombok Kemarin juga kami juga melakukan webinar Untuk beasiswa S2 dalam dan luar negeri Baik tips dan trik agar peserta dapat berhasil Untuk mendapatkan beasiswa S2 Komenvo Seperti apa Bu Elvira? Kalau untuk beasiswa S2 luar negeri Ini karena sebentar lagi yang sudah akan deadline ya Yang pasti harus memenuhi persyaratan Yang telah kami lampirkan Yang telah kami mintakan Terkait dengan misalnya IPK Lalu kemudian ada persyaratan tes Tufal dan IELTS juga Dan juga harus secara palera Mendaftar ke buruan tinggi yang dituju Untuk beberapa negara Contohnya misalnya untuk Cengkua dan IIATB Itu memang nanti akan ada seleksi lagi Setelah lolos seleksi di Kementerian Kominfo Tipsnya harus eligible-nya Eligibility-nya nanti harus dipenuhi Lalu untuk yang beasiswa dalam negeri Itu harus lulus juga ke perguruan tinggi Dan ketika mendaftar ke website Kominfo Mohon untuk semua keterangan surat pernyataan Melaksanakan jabatan dan surat-surat lain Atau dokumen-dokumen lain seperti SK Yang mendukung relevansi tugas dan fungsi Dengan bidang studi yang nanti dia akil Itu mohon dilampirkan Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal Bahwa beasiswa ini khusus untuk beasiswa ilmu komunikasi Itu kami mendukung untuk pembentukan GPR Jadi untuk Government Public Relations Dan juga untuk masyarakat umum Untuk di bagian PR-nya Jadi masukkan semua dokumen yang terkait Dengan tugas dan fungsi itu Sebanyak-banyaknya dokumen itu akan membantu kami Untuk mempertimbangkan apakah yang bersangkutan itu Nanti akan bermanfaat ketika kami akan memberikan beasiswa Sama juga untuk bidang informatika Jadi harus sesuai ada relevansi tugas dan fungsi Dengan tata kelola e-government Dan juga untuk keamanan informasi Sama juga dengan program studi yang terkait Mengisar kepemimpinan dan inovasi kebijakan di UGM Itu juga harus sesuai dengan tugas fungsinya Baik untuk PNS maupun masyarakat umum Jadi semakin banyak dokumen yang bisa di-upload kepada kami Akan memberikan kami banyak pertimbangan Untuk menentukan apakah yang bersangkutan ini Layat untuk mendapatkan beasiswa Kemudian terakhir Bu Elvina Output yang diharapkan Jelaskan secara singkat Output yang diharapkan bagi para penerima Beasiswa S2 Kominfo ini seperti apa? Kami mengharapkan Penerima beasiswa ini ketika Kembali ke instansinya dapat mendukung Pencapaian dari organisasi Khususnya untuk di tujuan-tujuan Terkait tata kelola teknologi informasi Keamanan informasi Dan kemudian pembuatan kebijakan Dan juga untuk beberapa bidang Terkait percepatan transformasi digital nasional Baik, terima kasih Bu Elvina Nur Anita Selaku subkor kerjasama Setpan Lipbank SDM Kominfo Telah bergabung bersama kami Dalam tema Kominfo Hadirkan Beasiswa S2 dalam negeri dan luar negeri Terima kasih Bu Elvina Atas waktunya Sehat lalu Bu Elvina Terima kasih Bu Bilkis Sama juga sehat-sehat Baik, sampai jumpa Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan dialog hari ini Kominfo News Rumah Kembali dengan beragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih